Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sopat BMC Jumpa lagi bersama saya Tony Kersanto Masih dari Ibu Mimo Jopaya Channel Mojo Keto Nah Sopat kita akan menyambung lagi Dari video sebelumnya Nah untuk di episode kita kali ini Sopat Saya ingin mengajak kalian untuk Melihat-lihat kita akan mengulas bersama Tentang salah satu dari Tosan Aji Yang kemarin berhasil Saya menghari dari salah seorang Tosan Aji saya dari Kota Kadiri Coba kita akan langsung saja untuk Mengulasnya atau juga Kita akan ambil Nah seperti ini Ini adalah salah satu dari Koleksi terbaru saya Ini adalah koleksi terbaru saya Nah saya baru ingat setelah melihat Di buku katalog Tentang keris Berdapur Sujen Ampel Ternyata kok ini mengingatkan saya Dengan keris yang kapan hari saya dapat Dari teman saya ke diri Nah untuk itulah Sopat Saya ingin mengajak kalian untuk melihat ini Seperti apa sih Wujud dari pusakanya Coba kita akan melihatnya bersama-sama Nah coba Ini adalah wujud dari pusakanya Sebenarnya Saya itu mencari beberapa pusaka Mencari beberapa pusaka Berpamor lentang kemukus Saya ingin memiliki pamor lentang kemukus Kapan hari saya mendapati Salah satu pusaka juga dengan pamor Tejokinurung Jadi Saya sudah mendapatkan gitu Alhamdulillah saya Wah seneng banget gitu ya Apa yang menjadi cita-cita saya Akhirnya tercapai Dan ini pun juga seperti itu Kemarin Sopat Saya ingin mempunyai pamor lentang kemukus Dan akhirnya Akhirnya saya mendapatkan Salah satu dari teman saya Ini adalah pamornya Pamor lentang kemukus Kalau sobat semuanya melihat Ini untuk di pamornya Ini adalah pamor seperti Kayak sodo salar Atau sodo lanang Nah Lalu di bagian Sorsorannya Dia menggumpal Seperti ini Dan juga Istimewanya Kalau sobat semuanya melihat Ternyata ini pun juga Pamengkang Jagat Nah Pamengkang Jagat Nah Ini Dia retak di bagian sini Nanti akan saya ajak kalian Untuk bersama-sama Kita akan bersama-sama Untuk mengulas Apa sih Pamor lentang kemukus Dan juga Pamengkang Jagat Apa sih kira-kira Filosofi Tua nya gitu loh Karena kemarin itu Juga banyak yang mencari Mas Tony punya keris Pamengkang Jagat Enggak gitu Wah Enggak Enggak Ini enggak punya Memang sebarangnya ada gitu Tapi Argeman saya pribadi Tidak saya maharkan Untuk saat ini Gitu Nah ini Ini pun juga Pamengkang Jagat Nah Ini Ini dia Apa ya Bukan bolong Kalau bolong itu kan Combong Nah ini adalah Di retak Kalau retak itu adalah Pamengkang Jagat Pamor bola baliknya pun Juga sama Nah gitu Ini kemarin Kalau enggak salah Teman saya bilang itu Estimasinya Di estimasi Cirebon Gitu Ada juga Gitu Temannya yang Estimasi Ini kayaknya Masuk di segaluk Katanya gitu Karena di bagian ini Bagian Gandenya ini Agak Condong ke depan Gitu Seperti itu Nah Tetapi Ini tadi Sobat Saya melihat di buku Katalog Gitu Di buku katalog Kok kayaknya Kalau disini Keterangannya Untuk di tangguhnya Tangguhnya adalah Tangguh Pengging Ini Nah Seperti ini Nah itulah kenapa Saya Ingin mengatakan Kepada sobat-sobat Bahwa Penangguhan Setiap orang itu Terkadang Berbeda-beda Jadi jangan Mas ini Tangguhnya apa Tangguhnya ini Lalu ditanyakan ke ini Oh ini tangguhnya ini Terus ditanyakan lagi Di tempat lain Oh ini tangguhnya ini Akhirnya kalian bingung Gitu Sudah Kalau sudah suka Kalian sudah memaharinya Berarti sudah Apa ya Sudah finish Sudah clear Berarti kalian Kalau sudah memaharin Berarti kalian sudah suka Jangan ditanya Tanyakan Ini apa Kira-kira Oh ini Pamurnya ini Terus ditanyakan Ke B Ke B B ini apa Ini Pamurnya ini Terkadang Pamur pun juga Terkadang berbeda-beda Tiap orang Nah itu Biar kalian Tidak tambah Bingung Gitu loh Maksud saya Coba Saya Balik kameranya Kita akan Melihat Kita akan melihat Bersama-sama Keindahan dari Usaka yang baru saja Saya dapatkan dari Kediri ini Sekaligus Saya ingin Ini Membandingkan Dengan yang ada Di gambar ini Gitu loh Kalau untuk di Dapurnya Sama Ini Sujen Ampel Yang ini pun juga Punya saya ini Ini pun juga Sujen Ampel Kalau menurut saya Kalau menurut Teman saya Ini adalah Sempaner Gitu Nah padahal Kalau untuk Sempaner Bagi pribadi saya Pengetahuan Tersanasi saya Sempaner itu Harus ada Tikal alisnya Di sini Coba Jika sobat semuanya Ada yang punya Buku dapur Silahkan kalian Buka Nanti akan tahu Kedanya Sempaner Dan juga Sujen Ampel Terkadang Ini pun juga Berbeda loh ya Dalam Penyebutan dapur Jangankan tangguh Dapur Pak Amor itu pun Juga terkadang Tiap orang itu Juga terkadang Berbeda gitu loh Nah ini Kalau untuk saya Ini adalah Masuk di Dapur Sujen Ampel Karena ini Tidak ada Tikal alisnya Coba akan saya Balik untuk Kameranya Kita akan Belajar bersama-sama Saya ajak kalian Untuk menikmati Keindahan Pamor Dan juga Bilah Tolsan Ajin Oke Sobat BMC Kita akan Lanjut Kita akan Melihat Wujud dari Pusakanya Nah ini adalah Warangkanya Ini kemungkinan Besar Untuk warangkanya Akan saya ganti Ini akan saya ganti Karena ini Tidak masuk Di kriteria saya Sobat Kalau warangka Yang seperti ini Jadi Pusakanya bagus Bagi saya Untuk warangkanya pun Juga harus Bagus juga Gitu Nah meskipun ini Mungkin gitu Mungkin untuk Sebagian orang Sudah bagus ini Mas Tony Tapi kalau Untuk saya Kayaknya Tidak masuk Tidak masuk Di kriteria saya Coba saya ajak Kalian Sobat Untuk melihat Wujud dari Pusakanya Nah Bilahnya Seperti ini Nah ini Ini adalah Pamengkang jagatnya Sobat Nah ini Ini kemarin Beliau bilangnya Dapur sempaner Pamurnya Lentang kemukus Pamengkang jagat Seperti itu Nah Dia pun juga Menuju Ke puncak Ke ujungnya Sangat luar biasa Sekali Karena terkadang Gini Sobat Ada Pamur Sodo Saatler Atau Sodo Lanang Seperti ini Dia tidak Mencapai Puncaknya Tapi dia Berbelok Di Nah Di sini Bagian sini Jadi dia Tidak mengarah Ke puncak Tapi dia Berbelok Seperti ini Nah Itu Itu Kalau untuk saya Itu namanya Bukan lagi Sodo Lanang Atau Sodo Saatler Nah Gitu Ada Pamur Pamur Yang seperti itu Ada Nah Ini di bagian Bawahnya Dia Menggumpal Coba Saya ajak kalian Untuk Membandingkan Membandingkan Dengan Yang ada Di buku Nah Ini Sobat Ini loh Nah Ini loh Kok bisa ya Itu loh Dari Ini Dari besinya Kayaknya ini Sama Bahkan Dari pamurnya Pun juga Dia Kayaknya Identik Gitu loh Besi Dan juga Pamurnya Dia Identik Sobat Nah Ini Ini kemarin Teman saya bilang Ini untuk Dibilangnya Agak Kehijauan Ini mas Tony Kalau Saya melihat Di sini pun Juga seperti itu Kayaknya Nah Ini Dari Membuat Kembang Kacangnya Lalu Juga Jalen Dan Juga Sokokannya Lalu Pamurnya Jangan Jangan Ini keris Ini Satu Empu Dibuat Oleh Empu Yang Sama Hanya Saja Kalau Untuk Ini Dia Pamurnya Nunggak Semih Kalau Untuk Yang Ini Dia Pamurnya Lentang Kemukus Dan Untuk Penangguh Kalau Di sini Ini Tangguh Ini adalah Tangguh Pengging Di sini Sobat Nah Ini Dapurnya Adalah Sujen Ampel Sama Punya Saya Ini pun Juga Dapurnya Sujen Ampel Nah Dia Tidak Pakai Tikal Alis Di sini Nah Ini pun Juga Seperti itu Dia Tidak Pakai Tikal Alis Nah Padahal Menurut Teman Saya Yang Punya Ini Adalah Sempanner Tak Lihat Kemarin Dia Bilang Sempanner Padahal Ini Tidak Tikal Alis Oke Sobat Kita Akan Melanjutkan Lagi Setelah Kita Membandingkan Dengan Yang Di buku Saya Ajak Kalian Untuk Melihat Di buku Satunya Lagi Sobat Kita Kita Akan Melihat Di buku Encyclopedia Kris Tentang Salah Satu Pamor Yaitu Pamor Lentang Kemukus Nah Ini Lentang Kemukus Merupakan Salah Satu Bentuk Gambaran Pamor Serupa Meteor Atau Bintang Berekor Dari Pucuk Gambaran Pamor Ini Berupa Garis Garis Lurus Di Tengah Bilah Kemudian Di bagian Sor-soran Gambaran Pamor Itu Berubah Menjadi Bentuk Seperti Pamor Lain Seperti Gumpalan Benang Pamor Ini Bagi Yang Percaya Dianggap Mempunyai Tuah Yang Baik Untuk Mencari Popularitas Popularitas Sekaligus Juga Buat Membantu Mencari Rezeki Dari Segi Teknik Teknis Pembuatannya Pamor Lentang Kemukus Ini Termasuk Pamor Miring Nah Ini Ini Adalah Gambaran Dari Pamor Lentang Kemukus Coba Kalian Amati Nah Seperti Ini Keren Banget Ini Adalah Untuk Di Pamor Lalu Saya Ajak Kalian Untuk Sedikit Mengulas Tentang Pamangkang Jagat Jadi Tentang Pamangkang Jagat Pamangkang Jagat Merupakan Retakan Nah Disini Ada Retakan Merupakan Retakan Yang Terjadi Akibat Proses Penempaan Dan Penyepuan Yang Kurang Sempurna Lubang Pada Pusaka Pamangkang Jagat Bisa Terjadi Di Sorsoran Nah Bisa Terjadi Di Sorsoran Lalu Juga Di Tengah Bilah Kalau Ini Di Antara Sorsoran Dan Tengah Bilah Atau Di Ujung Bilah Dengan Bentuk Yang Tidak Rapi Dan Rata Rata Retak Memanjang Biasanya Terjadi Pada Tosan Aci Yang Berpamor Miring Sebagian Orang Menganggap Jika Pusaka Yang Pamangkang Jagat Lebih Bertuah Dibanding Garis Normal Lainnya Konon Adanya Retakan Tersebut Semakin Memperkuat Tuah Gaibnya Dan Tuah Pusaka Yang Pamangkang Jagat Ini Lebih Cocok Untuk Orang Orang Yang Memiliki Kekuasaan Di Wilayah Tertentu Seperti Lurah Camat Bupati Kapolres Kapolda Atau Orang Yang Memiliki Jabatan Sebagai Pemimpin Dan Juga Ada Yang Meyakini Bahwa Keris Dengan Pamangkang Jagat Seperti Ini Konon Katanya Lebih Mudah Kalau Kita Menjual Tanah Ataupun Juga Ingin Membeli Tanah Dari Seseorang Karena Ada Salah Temen Saya Ingin Membeli Tanah Di Samping Rumahnya Lalu Sama Beliau Tanah Tersebut Digores Dengan Keris Beliau Yang Pamangkang Jagat Dan Akhirnya Berapa Pemilik Dari Tanah Itu Mendatangi Temen Saya Dan Menawarkan Tanah Dan Akhirnya Sekarang Dibeli Oleh Orangnya Seperti Itu Nah Sobat Mungkin Untuk Di Pembahasan Kali Ini Cukup Sekian Apabila Ada Kesalahan Dan Juga Ada Kekurangan Di Dalam Saya Menyampaikan Review Ini Saya Memohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Dari Saya Cukup Sekian Terima Kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu 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 Terima